Nama saya Magdalena Paparang, saya adalah kakak sepupu dari Dr. David Edward Paparang. Dia adalah nasabah dari PT Prudential. Nah, dia telah menabung selama 7 bulan. Keluarga dia, sehari-harinya mereka tinggal di Halmahera Tobelo. Punya seorang istri dan dua orang anak berusia yang paling besar, laki-laki umur 9 tahun. Yang kedua, perempuan umur 6 tahun. Dr. David Paparang ini, dia tinggal di Halmahera dan bekerja sebagai seorang dokter kepala rumah sakit dari rumah sakit Betesda Tobelo. Dia telah 11 tahun lebih bekerja di sana. Pertama kali agen asuransi Prudential datang, saat itu Dr. David langsung tertarik. bulan Juli tahun 2005, dia terdaftar sebagai nasabah PT Prudential Life Assurance. Dia menabung 2 juta per bulan dan istrinya 1 juta per bulan. Ya, mereka sangat-sangat mengerti. Sebenarnya dia bilang dia ingin ngambil 4 polis untuk anak-anaknya juga mau diambil satu orang satu. Tapi itu nanti awal tahun 2006. Dia ambil dulu untuk dia sama istrinya. Tapi apa mau dikata? Ternyata, apa yang dia rencanakan di luar yang di atas. Dia terjangkit virus rabies dari pasien. Karena dia merawat pasien yang saat itu kena rabies pada tanggal 28 November tahun 2005. Saat itu pasien tersebut digigit anjing, kena anjing gila ya atau rabies. Cuma adik saya ini tidak menyangka bahwa dia saat itu tertular. Karena selama ini dia tidak pernah digigit oleh binatang. Tetapi pada saat dia merawat pasien tersebut, pasien tersebut muntah kehadapan dia. Nah, mungkin saat itu virus itu masuk. Karena sepengetahuan kami selama ini, virus rabies itu masuk hanya lewat gigitan. Tapi ternyata belakangan ini kami baru tahu bahwa virus itu bisa masuk ke tubuh seseorang lewat selaput lendir lainnya. Yaitu lewat mata atau hidung atau mulut. Nah, mungkin saat itu dia telah tertular. Tapi dia tidak menyadari. Ataupun saat itu mungkin dia mau vaksin. Tapi terus terang, vaksin rabies yang ada di kampung atau di halmahera itu sangat sedikit. Atau barang itu termasuk barang yang jarang didapat. Dan saat itu ada, tapi dia sudah pakaikan kepada pasien yang membutuhkan. Jadi dalam hal ini, dia mengorbankan keselamatannya sendiri untuk menolong pasien yang lain yang merasa dia sangat memerlukan antif atau vaksin tersebut. Kemarin itu dia merasa demam. Seperti orang rasa kayak mau. Tidak enggak enak badan. Nah, pada hari Jumat dia periksa darah sendiri. Dia periksa darahnya di led. Dia takut jangan sampai mungkin dia malaria. Tapi pada hari Jumat itu ternyata malaria itu negatif. Jadi dia tidak ada sakit malaria. Jadi dia rasa tapi enggak enak badan. Pagi hari-hari Jumatnya dia tetap berangkat ke rumah sakit. Sampai jam 2 siang, dia merasa lebih enggak enak badan atau makin demam. Jadi dia pulang. Pulang ke rumah, dia udah enggak makan. Dia tidur-tiduran, malas-malasan. Sampai sore enggak makan, dia tiduran aja. Subuh jam 4 pagi hari Sabtu, dia bangun, dia mau minum air. Ternyata dia sudah enggak bisa minum. Saat dia mau minum, dia merasa lehernya atau tenggorokannya itu kayak tercekik gitu. Saat itu dia sadar bahwa dia ternyata sudah terinfeksi rabies. Dan pagi hari itu dia langsung katakan kepada istrinya, wah celaka saya. Saya sudah terinfeksi rabies. Saat itu dia langsung telepon teman-temannya dokter. Ada 5 dokter yang datang. Ada ahli penyakit dalam, ada ahli bedah. Ada beberapa dokter yang datang dan mereka berunding. Jam 4 pagi dia berasa mulai ada gejala. Terus dia telepon para teman koleganya dia. Mereka datang. Pada jam 6 pagi mereka sepakat dia harus berangkat ke Ujung Pandang. Untuk mencari antitoksin dari virus rabies ini. Nah pada jam 6 pagi dia berangkat dari kampung halaman atau dari Halmahera. Cuma perjalanan itu sangat jauh. Jalan mobil 4 jam. Dari Tobelo sampai di satu tempat namanya Sidangoli. 4 jam di mobil. Setelah itu dia harus menyeberang laut. Charter speed. Perjalanannya kurang lebih 1 jam di laut. Setelah itu dia naik pesawat kurang lebih 2 atau 3 jam sampai Ujung Pandang. Ternyata di Ujung Pandang ada saudara kita juga yang lain. Ada seorang dokter. Dia mengatakan disini juga sangat sulit untuk mencari antitoksin tersebut. Nah jadi mereka ada sepakat harus ke Jakarta. Dan di dalam perjalanan dia. Dia membawa seorang dokter ahli bedah. Dokter komang yang selalu menemani dia. Juga dia membawa serta istri dan kedua anaknya. Sampai di Jakarta hari Sabtu sore itu. Langsung bawa ke rumah sakit Yulianti Saroso. Karena menurut dia. Dia terinfeksi seluruh pernafasan. Jadi harus rumah sakit itu yang menenganinya. Hanya sayang Yulianti Saroso tidak menerima dia. Hanya 1 jam berada di depan pintu. Ditaruh di situ. Tidak dimasukkan ke IGD sama sekali. Setelah itu Yulianti Saroso menolak dia. Menyerimkan ke SCM. Kita sampai di RSCM sore. Jam menjelang malam lah. Jam 7 malam kurang lebih. Sampai jam 3 pagi. Dia hanya tetap ditaruh di IGD. Tidak ada kata sepakat. Mereka lagi berunding. Tiap saat datang seseorang yang menanyakan. Kondisi kesehatannya. Mereka hanya pakai dia untuk satu pelajaran. Bagi para dokter-dokter koas. Jam 3 pagi. Baru dia ditempatkan dalam satu ruangan. Tetapi begitu sampai di ruangan. Dia masuk kamar mandi untuk mau kencing. Saat dia lihat air. Dia langsung kena serangan. Jadi sesak nafas saat itu. Tapi dia hampir saat itu dia hampir benar-benar hampir habis nafas ya. Terus kita, saya sama istrinya sama dia tendiri si dokter David ini. Kita bertiga berdoa. Saat itu dia dapat satu kekuatan baru. Terus dari sana RSCM mengirimkan dia ke rumah sakit Tamrin. Dengan alasan RSCM tidak punya ICU yang ada isolasinya. Nah jam 6 pagi kita sampai di rumah sakit Tamrin. Masuk IGD sampai siang. Kita keliling cari obat yang namanya Imogam. Atau imun untuk kekebalan tubuh ya. Imun globulin ya. Seperti itulah kira-kira namanya. Karena ternyata di Indonesia ini sangat sulit didapatkan. Sudah keliling dari dokter ke dokter, rumah sakit, apotek, ataupun pabrik obat sendiri. Karena dia seorang dokter, dia langganan banyak pabrik-pabrik obat. Tapi tidak ada. Kita minta tolong saudara kita yang di Singapur. Dan di sana ada obatnya. Tapi sayang katanya obat itu tidak bisa dikeluarkan dari Singapur. Harus pasien yang datang berobat ke sana. Begitu siang jam 10 kami mendapat telepon dari seorang dokter, dokter Titi. Yang membantu carikan obat, dia katakan ada di rumah sakit SOS. Klinik Internasional punya Amerika atau punya mana, saya kurang tahu. Ada di Cipete. Nah, saya pergi ke sana beli obat. Obat itu sangat mahal. Satu ampul harganya kurang lebih 2 juta. Sekali suntikan ketubuhnya itu 5 ampul. Jadi sekitar 10 juta. Pada siang itu langsung dia disuntik. Tapi pada besok paginya dia meninggal di rumah sakit Tamrin. Pada jam 8 lewat 10 menit. Cuma dalam hal ini kami sangat sayangkan pelayanan dari rumah sakit Tamrin sangat-sangat buruk. Pasien dalam keadaan sekarat membutuhkan pertolongan. Tidak datang dokter jaga atau perawat tidak datang menolong. Dan yang memompah dia atau mencari nafas, membantu untuk nafas buatan. Istrinya yang memompah dia dan dia sendiri yang membantu untuk mengepakkan itu, memencet alat atau apa semacam itu buat tambah kekuatan untuk dapat pernafasan. Bisa lancar gitu. Sampai oksigen aja selangnya dia sendiri yang masukin ke dalam itu tenggorokannya untuk cari nafas. Dia bilang saya, Kak tolonglah bilang dokter. Kamu harus tanda tangan surat pernyataan. Minta dokter untuk bolongin leher saya. Saya sudah bawa trahecub dari Halmahera, dari rumah sakit. Dia bawa alat-alatnya sendiri. Bolongin leher saya supaya saya dapat nafas, nafas buatan. Sebab kalau tidak, saya akan bisa lumpuh otak saya. Oksigen tidak akan sampai ke kepala saya, saya akan bisa mati. Sampai jam 3 pagi dokter yang menjaga tidak datang menolong. Saya dua kali telepon dokter sambil nangis. Dokternya tidak menolong. Sampai pagi hari itu, udah jam 4 dia bilang saya, Kak, kaki saya yang kanan sudah mulai lumpuh. Saat itu dia mijit sendiri kakinya dengan balsam. Supaya peredaran-darahnya mungkin lancar. Tapi ternyata sampai dia meninggal. Tadinya kita pihak keluarga berharap bahwa setelah kita mendapatkan obat yang imugam atau yang untuk kekebalan tubuh yang imunnya itu bisa tertolong. Tapi kita masih satu, adik saya masih bilang, kalian harus berusaha cari satu macam obat lagi yang namanya antitoksin. Tapi sampai dia meninggal, kita tidak dapatkan obat itu. Dan reaksinya itu timbul, Sabtu pagi jam 4, dan pada hari Senin pagi, jam 8 lewat, dia meninggal hanya sekitar 2 kali 24 jam. Dari reaksi itu muncul sampai dia meninggal. Dan dia begitu sangat menderita. Dia selalu berteriak. Selalu berteriak. Begitu ada serangan, dia berteriak. Karena tenggorokannya atau nafasnya sangat sesak. Padahal, dia membutuhkan respirator. Untuk apa? Untuk mengganti fungsi paru-paru dia. Supaya katanya dia bisa dapat, atau paru-paru dia bisa bekerja. Dan dia bisa ada kekuatan. Tapi rumah sakit tampil juga tidak memberikan dia respirator. Dr. David Paparang ini bersaudara 11 orang. Dan hanya dia sendiri yang pendidikannya sampai mencapai S1 atau dokter. Kakaknya, adiknya, semuanya tidak ada yang sekolah sampai tinggi. Paling tinggi hanya SMA. Ada yang cuma lulus SD. Dan semua keluarga sebanyak 11 orang ini, semua sudah pada berkeluarga. Dan hidupnya semua bergantung kepada dia. Dr. David ini adalah seorang tulang punggung dari keluarga besar Paparang. Mereka sangat-sangat bergantung pada dia. Kami pihak keluarga sangat berterima kasih kepada Petri Prudential. Yang telah mengirimkan seorang ejen datang dan menawarkan asuransi tersebut. Saat ini dia pergi, walaupun dia seorang dokter, profesinya itu mungkin banyak menghasilkan uang. Tapi karena dia punya saudara yang sangat banyak dan semua sangat membutuhkan bantuan dia. Sehingga untuk saat ini dia tidak punya tabungan. Dia tidak menyisihkan apa-apa untuk istri dan anak-anak, anak dua anak yang dia tinggalkan. Tapi puji Tuhan, ada Prudential yang telah membantu. Dengan dia baru menabung 7 bulan, membayar 14 juta. Saat ini perusahaan telah membayarkan dia 510 juta. Itu satu pertolongan yang sangat besar. Karena apa? Anak dia masih sangat kecil. Membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk membesarkan mereka. Ataupun menyakolakan anak-anak ini supaya bisa menjadi orang yang berguna di kemudian hari. Terima kasih.